Disekop, sekop, 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 disekop, sekop, sekop Wow, 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 iya, 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 skop, skop, skop Halo sobat, kembali lagi di channel Hop Hop Di awal tadi, si Mamang Poni D lagi asik goyang skop Nah, kebetulan di video segmen Outdoor, Survival, dan Preparedness kali ini Kita juga akan ngebahas tentang skop juga Taraaa, ini dia skop yang kita maksud Skop multifungsi dari Alltrack Nah, sedikit informasi nih Sobat Hop Hop Alltrack Indonesia itu berdiri dari tahun 2021 Tergolong muda ya, si Alltrack ini Dikiprahnya di ranah bidang Outdoor Nah, produknya itu meliputi mulai dari peralatan camping Yang lagi viral tuh, glamping Peralatan hiking Hingga emergency tools Nah, Alltrack ini mengklaim bahwa kualitas produknya Itu di range middle to up Tapi dengan harga setelah kita telaah nih Ceki-ceki, tipis-tipis di beberapa marketplace Yang official dari Alltrack-nya ya Itu cukup kompetitif dengan produk-produk Atau bersaing dengan brand-brand lokal ya Good job Alltrack sebagai opsi Untuk pencinta Outdoor Survival dan preparedness tentunya Nah, kebetulan nih Ada barang yang cocok dan sengaja gue beli Apakah seskop itu kualitasnya Si brand dari Alltrack ini Sesuai dengan klaimnya Yuk kita langsung review Skop multifunction taktikal Dari Alltrack ini Dimulai dari yang kecil dulu Ini dia Miniscope multifunctional dari Alltrack Di versi yang kecil ya Versi yang paling kecil Dari sekilas kita lihat Dari kemasan Tidak ada yang Bagaimana-gimana ya Cuma ada tulisan Mini multifunctional shovel Dan disematkan Gambar ilustrasi shovel-nya sendiri Di bagian sisi-sisinya Juga tidak ada Deskripsi mengenai spesifikasinya Di sini cuma ada icon Matahari itu Asumsi kita Itu sebagai peralatan outdoor Skop itu sebagai fungsinya Sebagai skop Dan ini kotak-kotak Mungkin ini sebagai Interpretasi dari multifungsi Mungkin ya Ini asumsi dari kita Oke langsung aja Kita buka Bagaimana dalamnya Di dalamnya Kita cuma menemukan Unit body-nya Peralatan itu sendiri Dengan dibungkus Dengan Cover Dengan corak Camo Keren Kita singkitkan dulu ya Kardusnya Covernya Dalam cover juga dibungkus plastik Cukup rapih lah Inilah bentuk Mini multifunctional shovel Dengan seri ATS 2M Dari Alltrack Dari desain kita Bisa melihat Desainnya itu Mulut gue sih oke ya Desainnya Ini Outdoor banget lah Knobnya Cukup mulus lah Tapi Di sini Knobnya Kalau kita puter Ada bunyi-bunyi Yang agak Sedikit Ngeganggu ya Gue gak tau Ini Karena kerapetan Deratnya Nah Di bagian sini Kalau kalian bisa lihat Di bagian sini Itu ada O-ring karet ya Bantalan O-ringnya Ini berfungsi sebagai Mungkin mencegah Agar air tidak masuk Di derat Jadi gak bikin korosi Menurut gue Ini juga sebagai Bantalan Kalau kita Kencangkan Ini kan kendur ya Kalau kita Kencangkan Sampai mentok Sampai ke Titik paling ujung Sep Kita tidak perlu Effort terlalu Keras Terlalu berlebihan Untuk Mengencangkannya Ini udah Kencang banget Gak goyang Karena O-ringnya ini Berkerja dengan baik Sebagai bantalan ya Kalau tanpa O-ring Kita pasti akan Memputar Kencangkan Knob Deratnya ini Akan mentok Sampai Sekeras-keras mungkin Dan imbasnya Adalah Kalau tanpa O-ring Buka Atau Mengendurkan Knobnya Itu Agak Susah Jadi susah Nah itu Fungsi O-ringnya Oh iya lupa Sobat Karena ini Versi mini Gue Pertama-tama Juga harus Kasih informasi Dimensinya Berapa ya Untuk Bagian body Scope-nya ini Panjangnya Hiri ujung Hingga pangkal Engselnya Panjangnya itu 12 cm Dan lebarnya 9,4 cm Panjang gripnya Untuk gagangnya ini Panjangnya Sekitar 24 cm Dan panjang Keseluruhan Scope mini ini Jika kita setting Bentuknya Jadi scope ya Itu 38 cm Sudah termasuk Dengan Ujung handle-nya ya Itu teman-teman Oh iya Ternyata Dari spesifikasi resminya Dari all track-nya Sendiri Mini software ini Diklaim Beratnya cuman 700 gram Gak sampe Sekilo Ini termasuk Enteng Gue lupa Bahwa ini Materialnya Bagian Body Software-nya Sendiri Itu Disematkan Material Dengan Baja Dan bagian Handle gripnya Ini Almonium Dan ini Diklaim Diklaim sama All track Anti-karat Ini karena Gue baru Beli Baru tiba Juga Jadi Gue gak bisa Ngebuktiin Bahwa ini Anti-karat Atau gak Yang menarik Sobat Dari scope ini Kalau kalian Lihat Dengan Seksama Di bagian Body scope-nya Nah Ada beberapa Fitur Di bagian ini Ada Mata Gergaji Mata Gergajinya Ada yang Cekung Ke bawah Ada yang Landa Jadi Variatif Model Mata Gergajinya Di bagian Sisi Ini Terdapat Lubang Sebagai Kunci Pas Untuk Ngebuka Mur Atau Baut Di Antara Lubang Ini Ada Cowakan Ini Kegunaannya Untuk Ngebuka Paku Yang Nempel Di Kayu Di Tembok Itu Bisa Conkel Dengan Cowakan Ini Di Sisi Paling Ujung Ini Ada Bentuk Seperti Ini Fungsinya Sebagai Pembuka Tutup Botol Di Bagian Sisi Lain Terdapat Mata Pisau Yang Menurut Gue Gak Tau Tajam Biasanya Dari Pabrikan Memang Tidak Terlalu Tajam Jadi User Atau Pengguna Bisa Menyesuaikan Ketajamannya Dengan Diasah Sesuai Dengan Kebutuhannya Di Bagian Bodi Sovel Ini Atau Bagian Bodi Skok Ketebalan Besinya Itu Sekitar 1,2 Millimeter Nah Untuk Bagian Tangkainya Atau Handle Gripnya Itu Kita Buka ya Seperti ini Ini Ketabelan Aluminiumnya Kurang Lebih Sekitar 1 Millimeter Nah Asiknya Sobat Sudah Ini Bentuknya Mini Kita Juga Dapat Handle Gripnya Itu Disematkan Busa Busa Eva Yang Bikin Kita Nyaman Ketika Melakukan Aktivitas Menggunakan Sovel Ini Gitu Nyaman Banget Dengan Adanya Busa Eva Keren Alltrack Nah Ini Bentuk Skop Ternyata Ini Bisa Ditransformasi Lagi Kita Kendurkan Knock Posisinya Kita Piringkan Seperti ini Jadi ada Dua sudut Yang ini Untuk Skop Yang ini Bisa Kita Gunakan Sudutnya Menjadi Pacul Keren Kan Bisa Jadi Skop Bisa Jadi Pacul Demikian Fitur Yang Ditawarkan Dari Mini Functional Sovel Dari Alltrack Dengan Seri ATS 2M Nah Bagaimana Dengan Yang satunya Lagi Yang Medium Size Mungkin Function Tactical Ada Tactical Berarti Ada Fitur Lebih Disitu Dengan Seri ATS 1 Langsung Aja Check it out Ini dia ATS 1 Multifunction Tactical Sovel Ini versi Yang Medium Size Bagian Kemasannya Ini Lebih niat Dibandingkan Yang versi Mini Bisa Oke Keren Ada Model Gambar Model Sovel Jadi Sendiri Ada Serinya Disini Tertera Kegunaannya Diperuntukkan Untuk Camping Survival Emergency Dan Self Defense Di bagian Kanan Kirinya Oh Disini Ada Beberapa Gambar Gambar Yang Meninterpretasikan Kegunaannya Nah Ini Ada Keterangan Spesifikasi Produknya Untuk Spesifikasi Produknya Gue Akan Bahas Kalian Unboxing Alat Alat Langsung Aja Kita Buka Nah Ini Sovel Wow Ada Lagi Di Cover Ada Cover Lagi Ini Apa Ya Ini Grip Extender Wah Grip Extender Wah Dapat Pisau Juga Oke Nanti Kita Bahas Dalam Kardus Kita Ada Ada Dua Bag Soft Bag Yang Ini Sovel Dan Ini Untuk Bagian Extender Grip Dan Juga Terdapat Manual Book Manual Book Begini Dengan Bahasa Inggris Oke Kita Singkirkan Dulu Manual Book Kita Singkirkan Bagian Kardus Bagian Tadi Sudah Buka Bagian Soft Case Yang Ada Dua Item Ini Sebagai Extender Handle Grip Dan Ini Kita Buka Coba Kita Buka Coba Kita Buka Ini Unit Sovel Scope Kita Singkirkan Dulu Nah Ini Bentuk Dari Bagian Unit Sovel Desain Ini Kita Lihat Lebih Serius Material Terasa Lebih Baik Ya Untuk Knob Ini Smooth Dibandingkan Dengan Mini ATS 2M ATS 1 Lebih Smooth Di Knob Ini Juga Disematkan O-Ring Corrid O-Ring Sebagai Bantalan Sama Dengan ATS 2M Tapi Yang Ames Ini Handlenya Bagus Banget Kualitasnya Handgrip Bodinya 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 Bagus Bagus Bodi Sovel Kalian Dengar Ini Dari Spesifikasi Yang Tertera Material Yang Digunakan Adalah 3 CR13 Steel Dengan Aluminium Alloy Yang Diklaim Ini Cukup Tahan Karat Tapi Kualitas Besinya Sangat Keras Sangat Bagus Nah Untuk Dimensi Bagian Skopnya Itu Panjang Skopnya Dari Ujung Sampai Pangkal Engsel 16,5 cm Lebar Skopnya Ini 13 cm Ketabalan Skopnya Sekitar 3,5 mm Nah Panjang Fix Handle 19 cm Ketebalan Gagang Gripnya Ini Sekitar 2 mm Nah Di bagian Skopnya Memiliki Beberapa Fungsi Atau Fitur Seperti Adiknya Si Mini ATS 2M Bedanya Di bagian Sisi Ini Ada Mata Gergaji Dengan Desain Itu Zig Zag Ada Dua Gerigi Ini Keren Sih Jarang Banget Yang Kayak Gini Dan Ada Lubang Untuk Ngebuka Mur Atau Baut Di bagian Satunya Lagi Ini Ada Mata Pisau Tidak 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 Tajam Sama Seperti Yang Ada Di Mini ATS 2M Di Sini Tetra Juga Kodenya Dan Brandnya Oltrex Oltrex ATS 1 Multifungsional Sovel Ini Menurut Gue Pake Graffier Laser Niat Banget Si Oltrex Keren Sih Selain Menjadi Scope Juga Bisa Menjadi Pacul Sama Kayak Adeknya Ini Gue Amaze Sama Bahannya Keren Banget Sih Desainnya Juga Bagus Keren Sih Nah Selain Itu Juga Kita Akan Bahas Extender Grip Ini Adalah Extender Grip Dibagian Kanan Gue Di Dalamnya Terdapat Pisau Juga Ada Mata Gergajinya Dibagian Atas Disematkan Juga Untuk Ngebuka Tutup Botol Pisaunya Lumayan Tajam Bagus Ini Yang Satunya Lagi Dibagian Buka Bentuknya Seperti Ini Ini Fungsinya Untuk Memecahkan Sesuatu Bisa Buat Numbuk Juga Dalam Kondisi Situasi Di Outdoor Bisa Buat Numbuk Atau Dalam Emergensi Ini Bisa Buat Mencahin Kaca Ini Bisa Dibuka Di Di Dalam Ada Pemantik Ini Buat Emergency Tools Sebagai Pemantik Api Di Dalamnya Lagi Ada Mata Obeng Ada Dua Mata Obeng Ada Yang Plus Ini Yang Plus Minus Minus Ada Lobang Disini Kita Tinggal Masukkan Nah Hingga Dia Tidak Goyang Ini Jadi Obeng Kita Pergunakan Dalam Kondisi Tertentu Jika Dibetuhkan Ini Bisa Kita Adu Dengan Pisaunya Akan Menghasilkan Api Pencikan Api Sebagai Emergensi Untuk Menghasilkan Api Atau Membuat Api Unggun Oke Ini Kita Masukkan Lagi Bagian Belakang Untuk Pisau Kita Bisa Masukkan Di Extender Yang Tidak Ada Pommel Tutup Masukkan Kita Derat Kita Kencangkan Ini Bisa Menjadi Gagang Pisa Gagang Obeng Ini Bisa Kita Kombinasikan Dengan Gagang Pisau Keren Banget Ini Bisa Menjadi Apa Ya Selain Menjadi Pisau Ini Bisa Menjadi Tombak Ketika Kita Survival Dalam Berburu Mencari Makanan Ini Bisa Menjadi Tombak Berburu Ikan Mencari Ikan Di Sungai Keren Banget Ini Nah Namun Di sini Kita Tidak Bisa Langsung Memasukkan Extender Grip Ini Yang Sudah Kita Langkai Langsung Masuk Ke Unit Body Scope Tidak Jika Si Pisaunya Masih Terpasang Di Extender Ini Jadi Kita Harus Buka Dulu Mata Pisau Ini Baru Bisa Kita Masukkan Karena Dia Akan Mentok Di Bagian Dalam Ini Tidak Bisa Jadi Kita Harus Buka Dulu Baru Baru Kita Instalasi Ke Body Scope Menjadi Satu Unit Dengan Extender Sep 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 Nah Ini Aduh Mantap Sekali Nah Hampir Lupa Ternyata Eh Ternyata Kita Bongkar Lagi Di Bagian Pomel Yang Tadi Sebagai Pemecah Kaca Atau Sebagai Alat Penumbuk Di Bagian Pemantik Api Kita Bisa Buka Dan Ternyata Ini Berfungsi Sebagai Fluid Atau Priwitan Sebagai Emergency Tools Ini Hidden Feature Coba kita Tes ya Priwitnya Wih Cakap Cakap Ini Bukan Sekedar Skop 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 Ini Si Alltrack Bener-bener Niat Banget Bikin Produk Multifunction Tactical Software Ini Si ATS1 Ini Nah Panjang Seluruhan Jika Extendernya Terpasang Pada Skopnya Itu Adalah 68 cm Kurang lebih Dengan Berat 1100 gram Atau 1,1 Kilogram Dengan Panjang 68 cm Berat 1,1 Kilogram Ini Menurut Gue Masih Cukup Enteng Keren Banget Desainnya Compact Desainnya Oke Fungsional Materialnya Bagus Field quality Bagus Gak kaleng-kaleng Ini Cocok Banget Buat Kalian Sebagai Peralatan Outdoor Atau Survival Dan juga Bisa jadi Pertimbangan Sebagai Preparedness Oke Itu aja Penjelasan Singkat Tentang Multifunction Tactical Software ATS1 Dari Alltrack Si Abangnya ATS 2M Desainnya Lebih Bagus Lebih Niat Sangat Bagus Build Quality Dengan ATS2M Ini Kalau Gue Lebih Milih ATS1 Fiturnya Lebih Banyak Cuman Di ATS1 Tidak Ada Pencungkil Paku Yang Ada Di ATS ATS2M ATS2M It's okay lah Nah Kita Masuk ke Pros Dan cons Dari Kedua Cop Ini Si ATS2M Dan ATS1 Kita mulai Dari Yang Pros Pros ATS2M Dan ATS1 Yang pertama Adalah Keduanya Memiliki Fitur Memiliki fitur Banyak Ya Paling Banyak bonusnya Adalah ATS1 Yang Kedua Kedua Software ini Memiliki Kualitas Material Yang Sangat Baik Si ATS2M Materialnya Dari Baja Yang ATS1 Materialnya Dari 3CR13 Steel Dan Aluminium Alloy Keduanya Memiliki Desain yang Bagus Keren Dan Alltrack Juga Memikirkan Desain Experience Cukup Baik Sehingga Si Pemakai Gampang Menggunakannya Ada Pros Nya Lagi Si ATS2M Ini Sangat Ringkas Gampang Banget Dibawa Atau Disematkan Kedalam Tas Ini Menjadi Tools Portable Yang Gampang Dibawa Nah Itu Pros Untuk Cons Untuk Skop ATS2M Ini Knop Knop Penguncinya Ini Ini Agak Seret Menimbulkan Suara Yang Agak Annoying Gue Tahu Apakah Ini Gue Dapat Yang Di Fax Ini Kemungkinan Seperti Itu Ya Mudah Mudahan Cuman Gue Aja Yang Kedapatan Seperti Ini Dan Cons Selanjutnya Mungkin Ini Adalah Cons Terakhir Yaitu Multi Tool Software ATS Ini Ternyata Seperti Yang Dilihat Sebelumnya Terbagi Dalam Dua Modular Atau Dua Pouch Cover Bagian Pouch Cover Pertama Di Dalamnya Ada Skop Dan Di Bagian Pouch Cover Kedua Itu Terdapat Handle Extender Dan Tools Di Dalamnya So Kedua Item Tersebut Berdampak Kepada Ruang Penyimpanannya Dalam Dalam Hal Contohnya Ruang Penyimpanan Dalam Tas Jadi Ini Intinya Jadi Makan Tempat Ya Mungkin Alltrack Kedepannya Bisa Membuat Pouch Atau Case Cover Dapat Mencakup Semua Komponen Multi Tool Software ATS 1 Ini Agar Efisien Dalam Ruang Penyimpanannya Oke Itu Aja Review Singkat Skop Multifungsi Dari Alltrack Mudah-mudahan Informasi Ini Bisa Menjadi Pertimbangan Bagi Para Sobat Hobbers Sebagai Alat Perlengkapan Outdoor Survival Dan Preparedness Nah Jika Kalian Punya Pengalaman Tentang Peralatan Yang Sama Bisa Share Di Kolom Komentar Hal Tersebut Bisa Menjadi Informasi Pelengkap Yang Mungkin Saja Kita Juga Ada Miss Dalam Penyampaian Informasi Dalam Review Ini Dan Bagi Kalian Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Sekarang Jangan Lupa Klik Tombol Lonceng Agar Kalian Mendapatkan Video Update Lainnya Dari Hop Salam Skop Thank you See See